Hai, perkenalkan nama ku Febi. Menjadi orang bangka merupakan kebanggaan tersendiri. Di sini alam menjadi guru serta sahabat untuk sebuah pengalaman. Untuk itu, ku ceritakan secara singkat dari kisah panjang dan bermakna. Pulau Bangka Beribu kota di Pangkal Pinang menyimpan sekudang budaya dan keindahannya khas. Dikenal sejak lama sebagai penghasil timah terbesar di dunia, maka berdirilah Museum Timah Indonesia. Kain cual juga merupakan warisan mudaia khas provinsi. Pulau Bangka beribu. Serta berdapat visata alam yang memanjakan mata. Malam harinya, terdapat sekumpulan seniman di alun-alun kota. Menikmati perjalanan di alun-alun kota Mengingatkanku pada sebuah masa lampau Masa lampau yang terjadi di tahun 2016 Alam yang murka layaknya buruh memberi pelajaran Keserakahan manusia untuk menguasai hasil timah dan turunnya hujan pada kemerian ikhlek Tak henti-hentinya selama tiga hari, tiga malam Menjadikan air sungai, rawah, dan bekas geliantima menguap dan menggenangi bumi bangka Lalu waktu hujan, tiga hari, tiga malam sudah berhenti-berhenti Jadilah kebanjiran kami di sini, di Tengah Pinang Lalu kami menyelamatkan barang-barang yang berharga bagi Yang kami ambil, yang kaca ke pokok Terus Pak Saiklah naik, kami pun lari dari Bangka Pinang Sebuah contohnya, pertambangan timah di dekat rumahku Tanah yang gersang dan berlumpur menjadikan sinar matahari memancarkan panasnya tanpa perantara Alam yang rusak merasa berduka Layaknya pelajaran sekolah Alam memberikan solusi kepada manusia untuk menemukan cara pemulihan akibat kerisakan yang dilakukan Revoisasi salah satunya, masyarakat bersama dengan pemerintah melakukan gerakan penghujauan bumi bangka Menurut saya, kondisi hutan yang ada di Bangka saat ini perlu mendapatkan perhatian kita sebagai mancarakan Karena hutan banyak ditebang dan dibakar guna membuka lahan Bukan hanya untuk membuka lahan, melainkan juga lahan untuk pertabangan Untuk itu, YBH bergerak dalam penanaman dan pemibitan Serta penghijauan ke daerah-daerah yang masih bisa kita rawat dan keluar agar babel ke depannya bisa hijau kembali Salah satu contoh wisata alam bertema revolusasi bernama Mujang Mangruh Di sini, selain merasakan suasana layaknya sungai Amazon Terdapat pula, aneka pohon namruh, hasil budidaya, diserta pemibitan untuk mencuri bangka yang lebih asing Teruslah berjuang sampai tujuan Teruslah berjuang sampai tujuan